Jadi udah hampir sekitar ya 3 bulanan aku nyobain upload konten pake short Fokus kesana full, jarang bikin yang panjang kayak gini Sebenernya aku penasaran aja karena ya satu, kenapa ini ada dan kenapa ini mulai trending Dan ya orang-orang kayaknya sih mulai banyak yang fokus ke konten yang singkat Karena lebih gampang buat dimakan lah Nah, dari aku sendiri yang nyoba bikin, ternyata emang ya ada benernya juga Bahkan dari sisi orang yang bikin kontennya itu Bikin konten short itu jauh lebih Tentang di kepala, diskusinya juga gak seberat Kalau misalkan kita bikin yang panjang full 10 menit kayak kita biasanya bikin video Cuman ada satu hal yang menarik yaitu views versus retention day silahnya Jadi kalau misalkan kita bikin short, peluang buat dapetin views gede itu jauh lebih gede Bahkan aku sendiri yang sebenernya gak terlalu fokus ke views Itu ternyata ya bisa aja dapet 3.000, 4.000 views dari tiap shortnya Dan aku sendiri gak nyangka juga Biasanya kalau aku bikin yang panjang ya paling berapa ratus aja Tentunya itu relatif ya tergantung kontennya dan tergantung apa yang diomongin Karena bisa aja cuman karena emang kontennya gak menarik Gak bisa kita salin loh ini karena videonya panjang Jadi aku udah ngomongin kalau aku bikin sekitar 3 bulanan Jadi kayak gimana sih ya lumayan Tapi poinnya aku bukan ngomongin soal views Tapi aku mau ngomongin soal impactnya ke channel aku Sebenernya bisa dibilang udah cukup variatif ya Yang awalnya aku bingung mau buat apa tapi aku akan fokus Ya kayaknya gitu semua menjadi tempat aku buang apa yang pengen aku ngomongin Pribadi aku yang aku tuangin dalam satu karya Nah short itu jujur sangat-sangat kebantu Aku bisa ngomongin apapun yang aku mau Singkat, padat, mungkin jelas gak jelas relatif Tapi gue belum khawatir mikirnya Wah kalau aku ngomongin soal ini selama 10 menit Panjangin gak ya? Wah kalau aku ngomongin tentang satu topik kok Jadi lama-lama bingung sendiri gitu ya Tapi kalau aku bikin short yaudah aku ngomongin apa-apa-apa Udah selesai besoknya atau mungkin nanti gitu Aku bisa bikin lagi karena kan gampang tuh bikinnya Yaudah aku bikin lagi terus ngomongin soal hal lain gitu Kayak oh jadi kiri cerita gini Jadi kayak sepanjang kalau kita ngetweet Jauh gampang kita ngetweet daripada kita bikin tulisan blog gitu kan yang panjang Ya mirip aja Cuman tadi aku kan ngomongin kelebihan-kelebihan-kelebihan Kekurangannya ada satu Kekurangannya adalah Kalau misalkan kita bikin short Itu fluktuatif Gak bisa segampang Oh viewsnya gede berarti nanti orangnya bakal banyak ikut Dan banyak follower dan yaudah Dewi trending Hari ini katakanlah dapet views gede dari satu short yang kita bikin Itu gak menjamin orang-orang yang nonton short itu akan Bahkan tau nama channel kita apa Dan tau kalau kita tuh bikin apa Jadi short itu ya ada Short sesimpel itu Gak ada kayak wah aku bikin konten Kalau misalkan kita bikin konten banyak Kita ya bayangin aja gitu Misalkan nonton videonya Reddy Derika 10 menit Gak mungkin kita gak liat Oh ini yang bikin namanya Reddy Derika Terus ya Oh ada rekomendasinya dia bikin Ngomongin soal game Soal stand up comedy Dan macem-macem Terus yaudah Oh mungkin habis video ini aku nonton yang gini gitu Jadi udah bisa kebayang Dia siapa Apa yang dia bikin Dan menarik apa gak buat diri kita Terus apakah kita mau nonton konten dia selanjutnya Kalau short yaudah kita scrolling Dapet dari FVP Gak bisa kita bro Wah dari shortnya si Dia cuma gak Gak bisa kayak gitu Jadi sesimpel Kayak kita pasang iklan Kita lempar sesuatu Kalau nempel ya nempel Kalau gak Kayak gitu sih So far Aku enjoy Dan Ini kebetulan aku pengen disengaja ngomongin Agak panjang dikit lah Biar ada Semacam Catatan yang Mau gak mau aku harus bikin panjang Karena kalau aku bikin panjang Catatan dalam short sih ya Ya kali ya ya gitu Aku dalam 3 bulan Masa ngomongin Ini cuma 1 menit Jadi ke depannya Aku mungkin akan Aku bikin short Tapi juga gak Menurut kemungkinan Aku akan bikin Yang agak panjang juga Buat Ngomongin Ya sesuatu yang gak bisa aku singkat